Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Nopel bagian 528 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Sebelum keduanya datang, keduanya melihat tombak ditahan Kincen Tombak itu bersinar dan memancarkan aura yang mencengangkan Salah satu dari mereka berkata, itu tombak tingkat kaisar yang kuat Setelah mengatakan itu, dia mempercepat dan bergegas langsung ke arah Kincen Dan pada saat yang sama, dia ingin meraih tombak yang ada di tangan Kincen Hahaha, kamu mendapatkan tombak ini di lautan guntur ini Kamu masih sangat muda Lebih baik, berikan tombak itu kepada kaisar Dan kaisar tidak akan berbuat buruk padamu Orang itu tertawa, dia benar-benar mencoba merebut tombak hitam di tangan Kincen Kincen melirik orang itu dengan acuh-tacuh dan itu hanya tahap tengah maritnya lemperor Dan bahkan Kincen sangat malas untuk mengeluarkan pedang kuno Banyue Kincen langsung menghentam orang itu dengan tinjunya Hahaha, anak kecil, kamu masih ingin melawan kaisar ini? Kata orang itu, namun sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak Dia merasakan sebuah tinju menyapu ke arahnya Wajahnya tiba-tiba berubah Dia buru-buru mencoba melawan, tetapi sudah terlambat Dengan ledakan esensi sejati yang menakutkan menghentamnya Dan seluruh orang itu langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah Ada sedikit aturan ruang dalam serangan Kincen itu Orang dengan basis kultipasi tahap tengah maritnya lemperor itu Bahkan tidak meninggalkan daging dan darah Dia langsung hancur menjadi kelampaan di lautan guntur ini Orang yang satunya lagi dengan kultipasi tahap akhir maritnya lemperor itu Bergegas, mendekat, segera berhenti dan menatap Kincen dengan kaget Dia tidak menyangka Kincen begitu mengerikan Dia membunuh bawahannya dengan satu pukulan Meskipun dia adalah seorang tahap akhir maritnya lemperor Dia beberapa kali lebih kuat dari bawahannya Akan tetapi jika dia ingin membunuh seorang ahli di tahap tengah maritnya lemperor Dengan satu pukulan itu sangat tidak mungkin Bocah bau beraninya kamu membunuh bawahan lelaki tua ini sangat berani Kata lelaki tua itu sebuah pedang berwarna darah muncul di tangannya Begitu pedang ini muncul keampaan tiba-tiba mengeluarkan rengekan Saya melihat darah menyebar seperti hantu itu melolong Pisau darah apakah orang ini leluhur dari pisau darah Kata keempat orang itu mereka berempat tiba-tiba menarik napas dalam-dalam Masing-masing gemetar takut untuk mengatakan sepatah katapun Cepat pergilah kata Kincen dia melirik apa yang disebut leluhur pisau darah itu Dia mendengus dingin dia terlalu malas untuk membunuh orang Tetapi jika pihak lain bergerak untuk menyerangnya maka jangan salahkan Kincen karena bertindak kejam Ketika leluhur pisau darah mendengar kata-kata Kincen matanya tiba-tiba menggigil Jejak darah dingin muncul dari matanya dan Kincen berani menyuruhnya pergi Leluhur pisau darah itu tertegun empat orang di sebelahnya sudah menyatakan identitasnya Dengan reputasinya di daratan, kebanyakan orang harus menimbang dan menimbang ketika mendengarnya Akan tetapi sekarang Kincen tidak memiliki ekspresi kaget di wajahnya Leluhur pisau darah itu semakin tertegun apakah pihak lain berpura-pura atau benar-benar tidak takut padanya Namun tepat ketika leluhur pisau darah sedang ragu-ragu Apa yang sedang terjadi di sini? Dua sosok orang yang masih muda datang dan dengan cepat mendekat Kedua aura ini sangat menakutkan dan salah satunya memiliki basis kultipasi yang kuat dan menakutkan Ketika leluhur pisau darah melihat kedua orang itu ekspresinya langsung terkejut dan dia berkata dengan sedih Penatua Pujitani ketika saya mencari segel luar angkasa di sini sebelumnya Bawahan saya telah menemukan sebuah tombak tingkat kaisar Namun sebelum bawahan saya dapat menyimpannya Itu tiba-tiba direnggut oleh anak ini Dan dia bahkan membunuh bawahan saya Kata leluhur pisau darah itu berkata dengan hormat matanya menatap Kincen dengan ganas Apa penatua Pujitani? Mendengar nama ini keempat Martial Emperor itu tiba-tiba terdiam dan wajah mereka menjadi pucat Ya Tuhan Mereka bertemu begitu banyak pemain top sekaligus sungguh luar biasa Mendengar ini Kincen nampak sedikit geram Dia awalnya ingin mengampuni hidup leluhur pisau darah itu Tetapi siapa yang tahu Leluhur pisau darah itu langsung membalikan fakta yang terjadi Apakah ini tidak mencari kematian? Ketika Pujia mendengar leluhur pisau darah meminta bantuan Dia masih sedikit bingung Bagaimanapun dia tahu tingkat kultipasi leluhur pisau darah dengan sangat baik Jadi ketika dia muncul dia menyapu Kincen dengan persepsinya Akan tetapi dia tidak dapat memindai kultipasi Kincen Dia terkejut di dalam hatinya Dan karena itulah dia tidak berani untuk bertindak gegabah Dan tidak bertindak atas Kincen Tetapi dia hanya mengerutkan kening Asal usul Kincen baginya tidak jelas Meskipun dia dari keluarga Teng Dia selalu sangat berhati-hati Sebelum dia mengetahui asal usul Kincen Dia secara alami tidak akan bertindak kepada Kincen Aku tidak hanya akan membunuh bawahanmu Tetapi aku juga akan membunuhmu Kata Kincen Setelah kata-katanya jatuh Tinjunya meledak lagi Dan tinju yang menakutkan itu langsung menyapu ke arah leluhur pisau darah Laut guntur tak berujung mendidih dan tinju ini mencapai langit Semua orang merasa bahwa jiwa mereka tampaknya terjebak dalam jurang tak berujung Terbungkus dalam kekuatan yang tak terlukiskan Dan leluhur pisau darah berada di pusat kekuatan ini Nah kamu Leluhur pisau darah tidak menyangka Kincen berani menyerangnya di depan pujia Pisau darah di tangannya melonjak Bergemuruh Darah yang mengerikan keluar Dan langsung membentuk samudera berdarah untuk menghalangi tembakan Kincen Melihat tinju Kincen akan mendarat Pujia dan satu orang di sisinya Satu orang ini juga adalah puncak tapahir Martial Emperor Dia bernama Su An He Mereka berdua tiba-tiba merubah ekspresinya Saat ini perisai berdarah yang dibentuk oleh leluhur pisau darah Tiba-tiba pecah berkeping-keping Kepalan tangan yang mengerikan itu akan menghantam tubuh leluhur pisau darah Tuan Pujia selamatkan aku Teriak leluhur pisau darah dengan ngeri Ketika dia menemukan bahwa serangan laut darahnya diledakan oleh Kincen Hatinya penuh dengan kengerian Dia berpikir bahwa Kincen sama dengan dirinya yaitu tapahir Martial Emperor Tetapi sekarang dia yakin bahwa Kincen adalah puncak tapahir Martial Emperor Tiba-tiba rasa ketakutan yang tak ada habisnya muncul di hatinya Dia tidak bisa berpikir bahwa Kincen Seorang pemuda akan memiliki basis kultipasi setinggi itu Dan kekuatan yang sangat menakutkan Jika dia tahu dari awal dia tidak akan mencari masalah dengan Kincen Namun sayangnya sekarang sudah terlambat Saat ini Suan He dan Pujia buru-buru bergerak ingin menyelamatkan leluhur pisau darah itu Namun itu sudah terlambat Leluhur pisau darah itu diledakan menjadi kabut darah oleh tembakan Kincen Pisau perang berdarah itu mengambang di Lautan Guntur Darah yang tak terhitung jumlahnya mengambang Dan kemudian dimusnahkan menjadi kehampaan oleh banyak sinar petir dari Laut Guntur Dan tidak ada yang tersisa Begitu Kincen mengangkat tangannya Pisau darah itu langsung jatuh ke tangan Kincen Kincen meliriknya dan mengangguk sedikit puas Ada pun cincin penyimpanan leluhur pisau darah Kincen bahkan tidak melihatnya Dan langsung melemparkan cincin itu ke dalam cakram Gyo Kian Kun bersama dengan pedang darah itu Baru saat itulah Pujia bereaksi Dia memandang Kincen dengan marah dan berkata dengan dingin Yang mulia Anda sangat berani melakukan ini di depan kursi ini Dan Anda membunuh leluhur pisau darah Kata Pujia bahkan jika Pujia takut kepada Kincen Dia tidak bisa membantu tetapi meledak pada saat ini Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul darinya Ledakan Aura pembunuh yang menakutkan menelan esensi sejati yang kuat Dan langsung mengelilingi Kincen Di bawah kekuatan ini empat prajurit di sekitar mengubah ekspresi mereka satu demi satu Dan mereka mundur dengan tergesa-gesa Semua tidak dapat menahan aura pembunuh Pujia Masing-masing memuntahkan darah dan mengangkat kepala mereka dengan takjub Apakah ini kekuatan ahli teratas di daratan Hanya nafas yang keluar bisa membuat mereka Para master di tahap Marta Lemperor memuntahkan darah yang sangat menakutkan Saudara Puji omong kosong apa dengannya Tidak peduli siapa identitasnya Dia begitu arogan Dan langsung membunuh ketua sekte meteorit darah Dia tidak menempatkan kita di matanya Kata Su An He Pujia masih tidak menyerang Kincen Akan tetapi Su An He di sebelahnya tidak tahan lagi Dia belum pernah menyelamatkan leluhur pisau darah sebelumnya Dia sangat marah Anak di depannya ini tidak memberinya wajah sedikit pun Sebuah pedang muncul di tangannya Itu ternyata adalah pedang kunocian Aura pedang yang dibawa oleh pedang kunocian Menyegel ruang di sekitar Kincen dalam sekejap mata Jelas dia takut Kincen akan meleraikan diri Dan dia juga langsung merilis domain luar angkasanya Dia ingin menjebak Kincen di dalamnya Merasa penghalang ruang pihak lain meluas Kincen menggelengkan kepalanya Orang ini memang master Bahkan lebih baik dari Lu Jian Tetapi masih sedikit buruk dibanding Pujia Mungkin setingkat seperti pengkangan Ada pun pengkangan Kincen mampu mengalahkannya bahkan sebelum menerobos Saat ini di sisi lain Su An He dia terkejut Dia mendapati aura pedangnya tidak dapat menjebak Kincen Dan dia juga mendengar suara retakan Kekuatan ruang angkasa yang lebih menakutkan menyebar Dan itu langsung menghancurkan domain luar angkasanya Pada saat yang sama kekuatan ruang yang menakutkan langsung menyelimutinya Apa bagaimana mungkin ada domain luar angkasa yang begitu kuat Ini adalah domain luar angkasa pihak lain Su An He segera bereaksi Hanya penghalang ruang angkasa yang lebih kuat darinya Yang dapat menghancurkan domain luar angkasanya Wajah Su An He berubah drastis Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain Dia kemudian menjalankan esensi sejatinya dengan gila-gilaan Mencoba melepaskan diri dari pengekangan domain luar angkasa Kincen Dan pada saat yang sama dia juga membakar darah miliknya Meledak Di atas kepalanya seekor burung cian Luan muncul Ini adalah kekuatan garis keturunannya Burung Luan menjerit memancarkan cahaya biru yang menyilaukan Dan kekuatan garis keturunan yang mengerikan beriak Mencoba menerobos domain ruang angkasa Kincen Meskipun Su An He sembrono dia sangat tegas dan melawan sejak awal Saat ini pujia dia juga tidak bisa melanjutkan untuk menonton pertunjukan Dia tidak menyangka Su An He akan diikat oleh Kincen hanya dalam sekejap mata Meskipun dia ingin menggunakan Su An He untuk memata-matai kekuatan Kincen Dia tidak bisa hanya melihat Su An He dibunuh oleh Kincen Mengingat pada adegan di mana leluhur pisau darah dibunuh dengan cepat Dan dia bahkan tidak memiliki waktu untuk menyelamatkannya Sekarang pujia tidak bisa berpikir terlalu banyak Sebuah pisau ganda bulan terang muncul di tangannya Dan itu langsung membanting ke arah domain luar angkasa yang menjebak Su An He Begitu pedang bermata dua Mingyue ini memasuki domain luar angkasa Kincen Pedang itu segera tampak terjebak di dalam rawak dan bahkan dia menjadi sangat berat Tetapi bagaimanapun pujia adalah penguasa dari keluarga puji Dan kekuatannya jauh lebih kuat dari Su An He Dia dengan kuat mendesak pedang bilah ganda Mingyue Dan segera domain luar angkasa yang ditampilkan oleh Kincen tiba-tiba terbelah menjadi celah Tetapi pada saat celah ini muncul Pujia merasakan krisis yang kuat Ternyata Kincen telah melayangkan bayangan tinju ke arah pujia Pukulan tinju ini langsung menembus keampaan dan muncul di depan pujia Aura pembunuh yang kuat membuat seluruh tubuh pujia berdiri Dia merasa bahwa jika dia tidak bisa menghentikan serangan ini tepat waktu Dia bahkan akan terluka saat parah Sial Pada saat krisis pujia hanya bisa menarik pedang Mingyue Dan pedang Mingyue muncul di depannya Lalu kemudian bertabrakan dengan pukulan Kincen Ledakan, rawungan yang memekakan telinga terdengar Pujia merasakan kekuatan yang mengerikan mengalir dengan deras Pisau ganda Mingyue di tangannya bergetar hebat Dan esensi sejati di dalam tubuhnya melonjak Dia tidak bisa menahannya Dan seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya Wajah Pujia sangat terkejut Dia puncak tahap akhir martial emperor teratas dari keluarga Puji Hampir menjadi tokoh teratas dalam seni bela diri Dan dia tidak bisa menahan satu gerakan pun di depan Kincen Yang membuatnya bahkan tidak berani mempercayainya Untungnya di bawah tinju Kincen Dia tidak bergelak lagi Dia terbang terbalik sambil memuntahkan darah Dan segera bergegas keluar dari domain luar angkasa Kincen Mundur dengan cepat tanpa memikirkannya sedikit pun Dengan gerakan Pujia, Su An He di samping Akhirnya bisa melepaskan diri dari domain luar angkasa Kincen Dan pada saat Pujia menembak Di bawah agitasi truki yang intens Dia juga menyemburkan seteguk darah Terbang keluar Dan mendarat tidak jauh dari Pujia Tapi Kincen hanya berdiri tidak jauh dengan acuh-tacuh Dan tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya Kakak Pujia Kata Su An He wajahnya tampak ngeri Melirik Pujia Yang juga muntah darah dan buru-buru menelan beberapa pil Pujia mengabaikan Su An He Dia buru-buru mengeluarkan pil Lalu menelannya Dan kemudian menstabilkan sosoknya Pada saat ini keduanya memandang Kincen dengan takjub Tidak pernah menyangka bahwa Mereka akan dikalahkan hanya sesaat di depan pemuda ini Berdasarkan kemampuan mereka Kekuatan pihak lain tidak boleh diremehkan Pemuda ini sangat kuat Juga sangat menakutkan Apakah ada lawan di benua Tianwu Keduanya terkejut Dan saya khawatir Kecuali kekuatan dari kekuatan teratas Seperti leluhur dari keluarga besar Atau master lainnya Adalah mungkin untuk mengalahkan orang ini Namun mereka bukanlah orang yang mau menyerah Jika kebencian ini tidak dilaporkan Bagaimana mereka berdua bisa bersekongkol Di daratan di masa depan Keduanya saling memandang Dengan cahaya ganas melintas di mata mereka Meskipun mereka sangat terkejut dengan kekuatan Kincen Tetapi untuk hanya melarikan diri Mereka mungkin masih bisa melakukannya Saat ini Kincen menghela nafas dalam Dia terlalu malas untuk membunuh orang-orang ini Dengan basis kultipasinya saat ini Semua tujuannya jatuh kepada master Di ranah semi alam suci Seperti Raja Iblis Lord of the Abyss Sangguan Sinner Dan yang lainnya Dan dia tidak tertarik kepada orang-orang Seperti Pujia Kakak Chen Hahaha Akhirnya aku menemukanmu Pada saat ini tawa ceria terdengar Di kejauhan Sesosok dengan cepat terbang Terbungkus dalam nafas yang sangat menakutkan Dengan perasaan gembira Itu adalah Kaisar Jijing Oke guys Sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye